Baik Bapak Ibu, kita akan mendemonstrasikan penggunaan template yang ada pada Canva Nah ketika kita pada tampilan seperti ini, ketika masuk ke dalam Canva Bapak Ibu bisa langsung mencari template apa yang akan Bapak Ibu buat Sebagai contoh kita ambil yang presentasi ya Bapak Ibu ya Presentasi pendidikan Kita klik Kemudian kita akan diarahkan pada pilihan template yang kita bisa pakai Yang nanti akan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan materi yang kita angkat Kita contohkan misalnya kita ambil salah satunya Misalnya yang ini Kita klik Kemudian disini kita pilih sesuaikan template ini Kita klik sesuaikan template ini Maka kita akan berhadapan dengan area kerja Desain presentasi pada Canva Disini cuma ada satu halaman Bapak Ibu Yang di dalamnya sudah ada background, sudah ada text yang akan kita sesuaikan dengan materi yang kita angkat Kemudian untuk nambah halaman bagaimana Nah di sebelah kanan yang bagian bawah ini sudah ada tanda tambah plus Yang untuk menambah halaman Kita tambahkan satu halaman Dan di dalamnya kosong Tidak ada layout apapun Nah coba perhatikan sebelah kiri ya Sebelah kiri itu sudah disediakan layout Yang setema dengan template yang kita pilih Coba perhatikan Temanya sama gak? Warnanya sama gak? Sama Ini tandakan bahwa dia menyesuaikan dengan tema yang kita pilih Maka layoutnya juga disesuaikan dengan tema tersebut Jadi gak warna-warni atau gak Variasinya tidak berbeda antara satu slide dengan slide yang berikutnya Nah tinggal kita pilih Bapak Ibu misalnya pilihnya yang ini Nah maka akan ditambahkan satu halaman Dengan template atau layout yang kita pilih Langkah berikutnya tinggal kita sesuaikan Bapak Ibu isinya Misalnya kita klik Project ini kita ganti dengan tema Mata pelajar kita ampun Misalnya peluang Matri peluang Pada matematika Maka diatasnya tinggal kita klik dua kali Seperti kita bekerja di PowerPoint juga Kemudian Kita ketik saja matematika dan seterusnya Dibuat oleh Misalnya Oke gitu Bapak Ibu Nah yang berikutnya bagaimana? Sama Bapak Ibu tinggal sesuaikan Isinya apa? Introduction Pengantar Tinggal sesuaikan Kalau merasa cukup untuk yang set kedua tinggal kita tambah lagi yang lain Untuk halaman ketiga tetap sama akan diberikan satu halaman kosong Kemudian kita pilih sebelah kiri Misalnya kita ambil yang ada gambarnya Klik gambar maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu Jadi tinggal kita sesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Kalau kita merasa Saya butuhnya cuma Tiga gambar Butuhnya tiga gambar Disini ada empat Maka yang gambar keempat bisa kita hapus Kita hapus saja Bisa kita Maaf Bisa kita hapus Bisa kita hapus satu persatu Boleh Untuk memastikan bahwa Dia Tidak terhapus Aset visual yang lain Tinggal kita sesuaikan Nah gini Bapak Ibu Tinggal kita blok saja bagian yang ingin kita geser-geser Cara seleksinya Bapak Ibu bisa menggunakan tanda shift ya Tanda tekan shiftnya ditahan Kemudian baru di klik Agar terseleksi bagian-bagian yang kita inginkan Ini kan untuk merapikan ini Bisa seperti ini Terus Bapak Ibu gambarnya bagaimana Gambarnya kita ingin Gambar kita sendiri ya Bapak Ibu ya Nah gambar ini Menggunakan frame ya Menggunakan frame Nah sekarang kita cari gambar kita Bapak Ibu bisa pilih unggah ya Sebelah kiri maaf Ada menu unggah di sebelah kiri Unggah Kemudian Seperti biasa file kita kan di laptop ya Bapak Ibu ya Nah tinggal unggah file Di dalam drive laptop kita Unggah file Nah disini Ini kita tutup mata dia Siapa yang muncul disini Bapak Ibu ya Nah misalnya munculnya Misalnya muncul gambar ini Oke Nah dia proses unggah Ya lihat itu warna biru sebelah kiri Maka akan masuk ya Gambar yang tadi kita unggah akan masuk di Panel sebelah kiri Kalau ini yang kita inginkan Maka kita klik Maka dia akan masuk ke area kerja Nah area kerja ini Bapak Ibu geser ke gambar yang diganti Nah maka akan terganti dari dalam ini Ya Ini menggunakan frame Nah untuk mengeditnya Bapak Ibu bisa klik ke dalam Klik dua kali Ya klik dua kali Maka kalau kurang besar Maka akan Bapak Ibu bisa Perbesar Seperti ini Kemudian Klik di sembarang tempat Maka akan kembali ke tampilan Semula Ya Begitu juga yang berikutnya Bisa Kita tambahkan Gambar yang lain Nah itu Bapak Ibu Memasukkan gambar ke dalam frame Oke Saya rasa untuk template Mudah Bapak Ibu ya Ya bisa seperti itu ya Nanti tinggal disesuaikan aja Masukkan gambar Masukkan text Ya Nah ini kalau pakai template Bapak Ibu Ya Bagaimana kalau kita buatnya Dari Nol Nah dari nol itu bisa Dalam bentuk apa Dalam bentuk Tujuan untuk presentasi Bisa untuk sertifikat Ya Bisa untuk Konten di Instagram Bisa untuk Facebook Bisa untuk Status di WA Apalagi Bisa untuk LKPD Bapak Ibu ya Nah itu bisa disesuaikan Oke Kita kembali Ke Beranda Serasa untuk template cukup Bagus ya Karena nanti Sangat mudah Untuk kita Sesuaikan Ya tergantung Ketampilan kita Dan menggeser-geser Asset yang ada Pada template Itu aja Nah sekarang Bagaimana kalau kita Buat dari nol Ya Desainnya buat dari nol Ya Tidak menggunakan template Tapi pada perjalanan Kita juga pakai Beberapa hal Dari template Ya Yang pertama Buka Buat desain ya Sebelah kanan Atas sudut Ya dekat gambar kita Sana ada Buat Desain Nah Disini juga ada Pilihan Buat desainnya Dalam bentuk Presentasi Poster Ya infografis Kemudian lembar kerja Ini LKPD Bapak ibu ya LKPD Kemudian video pendidikan Nah video juga bisa Dibuat Ya Kemudian Kelas virtual Kelas virtual itu Banner ya Banner di Classroom biasanya Ya ukurannya banner Classroom Atau ukuran khusus Uturan khusus Ya ini bisa kita sesuaikan Dengan ukuran Panjang dan lebar Apa tinggi dan lebar Dari area kerja Ya Misalnya bapak ibu Mau buat poster Ukuran 60 cm Lebarnya Tingginya 100 cm Tinggal dibuat aja 60 cm Tingginya 100 Oh ini piksel ya Maaf Ganti Ganti satuan dulu ya Sentimeter Misalnya Ganti satuan Sentimeter 60 cm 60 cm Tingginya 100 cm Buat desain baru Nah itu kalau kita menggunakan Ukuran khusus Ya Tapi kalau gak Ukuran khusus Bisa pilih tadi Lembar kerja Ampat Ukuran Presentasi Ya Dan sebagainya Ukuran dokumen Juga bisa Nah disini saya contohkan Misalnya ukurannya 60 x 100 cm Ya Buat desain Maka tampilan seperti ini Sesuai dengan ukuran Nah Yang tadi saya sebutkan Dalam perjalanan Yang kita juga Ditawarkan sebelah kiri Ada template Yang sesuai dengan ukuran itu Misalnya Bapak Ibu Buat poster ya Sebelah kirinya Sudah muncul template Yang sesuai dengan ukuran ini Bapak Ibu bisa pilih Salah satunya Ya Atau Bapak Ibu Bisa Buat sendiri Ya Masih kosong ya Nah sekarang Kita buat sendiri Bapak Ibu Dengan menggunakan Asset visual yang ada pada Canva Ya Saya jelasin dulu Bapak Ibu ya Nanti baru ada sesi Nah Ini kita Masih kosong Masih kosong Kita pakai Elemen yang ada Bisa menggunakan gambar Bisa menggunakan elemen Klik elemen sebelah kiri Ya Di sebelah kiri ada Tombol elemen ya Ada menu elemen Nah disini semua Asset visualnya Dalam bentuk foto Background dan sebagainya Bapak Ibu tinggal cari Kata kunci aja Bapak Ibu ya Misalnya mau Gambar Sekolah Misalnya Maka akan muncul Gambar sekolah Dalam bentuk grafis Foto Ya misalnya kita pilih foto ya Kita filter foto aja Gambar sekolah Atau gambar kelas Tinggal kita ketikan Kata kunci aja Maka akan muncul Foto Gambar kelas Misalnya Saya pilih yang ini ya Nah ini Muncul ya di area kerja Bapak Ibu sesuaikan ukurannya Seperti ini misalnya Mau masukkan gambar lain Boleh Gambar ini Saya double disini Boleh Nah Saya mau jadikannya sebagai Backgroundnya Oke Bapak Ibu Seperti ini Nah Ini background ya Backgroundnya kan Terlalu ramai ya Bapak Ibu ya Sehingga nanti tujuan kita Ada tulisan di dalamnya Itu gak nampak Ya Maka kita butuh ada Area kerja Yang dia polos Bisa warna putih Bisa warna terang Bisa warna gelap Nah Kita pilih Warna polos Pilih kembali Elemen sebelah kiri Ya Pilih elemen Kemudian cari Misalnya Persegi ya Enter Persegi Maka akan dimuncul Akan muncul Di sebelah kanan Itu sebelah kiri Pilihan-pilihan Grafis Berbentuk persegi Ya Kita lihat Gambar bentuk Misalnya seperti ini Saya ambil Yang ada Rounditnya Yang ada bundarannya Oke Muncul Saya besarin Seperti ini Sudah 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 Bapak Ibu ya Warnanya Hitam Bapak Ibu bisa Ganti menjadi Warna putih Di sini ya Warna putih Seperti ini Sudah Kemudian Bapak Ibu bisa Mengurangi Transparensinya Tingkat Apa Kepadatan warna Backgroundnya Agar muncul Warna di belakangnya Gambar di belakangnya Ya Bapak Ibu Klik Area putihnya Kemudian di sebelah kanan Atas ada Gambar Seperti catur Transparensi Di atas Pilih Skalanya Dikurangi Seperti ini Kayak-kira Cukup nampak Kalau ada tulisan Di depannya Seperti ini Sudah Kita anggap itu Sebagai area Area Tempat tulisan Muncul Kemudian Apalagi Misalnya kita Mau Masukkan Gambar Anak-anak Misalnya Gambar Siswa Cari lagi Kata kuncinya Student Pakai bahasa Anggis Lebih bagus Karena Mungkin database Mereka Menggunakan Bahasa Inggris Walaupun Bahasa Inggris Juga bisa Kita tinggal Pilih disini Gambar-gambar Kartun Terkait dengan Siswa Yang pakai Kerudung Misalnya Seperti ini Saya ambil Tambahkan Sudah Kemudian Cari yang Gambar Yang Sejenis Tapi Menggunakan Baju yang Lain Misalnya Ada Ada Cikgu juga Ada guru juga Nah Boleh Tambah Nah Ini aset visualnya Banyak sekali Tinggal Dicari Kata kuncinya Nah Seperti ini Kita ingin Buat Misalnya Ada percakapan Antara guru Dan Siswa Terus Tambah Text Tambah Text Kalau Text Ada menu Khususnya Di bawah Ini Ada Text Nah Ini tinggal Pilih Ukurannya Sebenarnya Misalnya Kita pilih Yang mana Nanti Tinggal Kita Kecilkan Besarkan Misalnya Pilih Yang Ini Kita pilih Yang ini Boleh Nama Saya C Gu Apa C Gu LV Bukan Oh iya Boleh C Gu LV Tinggal Disesuaikan Sama Seperti PowerPoint Ukurannya Tinggal Dikecilkan Dibesarkan Ganti font Dan sebagainya Kemudian Ini bisa Dikopy paste Saja Diduplicate Misalnya Anaknya Mau Saya Anita Seperti Seperti Tambah Text Ganti Ukurannya Ganti font Semua Ada Di sini Di panel Bagian Atas Kemudian Kita Tambahkan Apa lagi Frame Tambah Frame Oh maaf Kita Kembali Ke Elemen Balik Ke Elemen Frame Frame Photo Bukan Frame Kata Kuncinya Bingkai Bukan Bingkai Nah Di Canva Sangat Dipengaruhi Kata Kunci Bingkai Yang Ini Yang Ada Gambar Pemandangan Ini Kalau Kita Masukkan Ke Dalam Area Kerja Misalnya Kita Ambil Yang Ini Kita Bisa Masukkan Foto Seperti Gambar Pada Template Masukkan Foto Kita Unggah Unggah File Misalnya Saya Ambil Yang Ini Pun Kita Unggah Gambar Dari Laptop Kita Nah Kita Masukkan Gini Bagus Kita Geser Ketengah Tengah Frame Itu Dia Akan Masuk Kedalam Area Frame Nah Seperti Ini Untuk Edit Kita Klik Kedalam Dua Kali Kita Merasa Kurang Besar Kita Besarin Lagi Nah Seperti itu Jadi Sangat tergantung Dari Kita Mencari Kata Kunci Nah Ini Itu Satu Halaman Kalau Ibu Mau Tambah Halaman Bisa Tambah Halaman Di Bawah Atau Duplicate Menduplikasi Halamannya Dengan Halaman Yang Sama Tinggal Di Edit Kemudian 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 Ada Hal lainnya Misalnya Bapak Ibu Ingin Memasukkan Foto Sendiri Unggah Kita Unggah Lagi Foto Sendiri Misalnya Ini Modelnya Siapa Boleh Kita Pilih Modelnya Cari Gambar Misalnya Pak Asbar Izin Pak Asbar Kita Tambah Pak Asbar Nah Ini Bapak Ibu Kita Maunya Pak Asbar Muncul Tanpa Ada Background Bapak Ibu Bisa Pilih Edit Foto Di Sebelah Kiri Atas Ada Edit Foto Nah Disitu Ada Penghapus LB Penghapus Background Ya Penghapus Background Kita Klik Maka Dia akan Bekerja Sebentar Nah Maka Akan Tinggal Pass Bar Sendiri Ya Background Nya Hilang Dan Kita Bisa Pangkas Klik Sebelah Kanan Ada Pangkas Kita Sesuaikan Gambar Gambar Yang Tidak Perlu Di Bagian Bawah Kita Perkecil Lagi Nah Seperti Ini Oke Selesai Nah Gini Jadilah Pak Sebar Disini Ini CQLP Kita Geser Lalu Ya Maaf Ya Kita Geser Lalu CQ Kemudian Pak Sebar Mau kita Tambah Label Di Bawahnya Ya Label Kita Cari Aja Kata Kuncinya Label Nama Label Maaf Di Elemen Label Nah Ini Label Tinggal Kita Cari Yang Sesuai Misalnya Ini Kita Kasih Label Sini Ya Sini Label Tambah Text Oke Doktor Asbar Asbaruddin M Apa Beliau MSI MM Ada MN Nya Lagi Amanya Doktor Asbaruddin Tepet Salah Sesuaikan Kita Kecil Kemudian Kita Duplicate Buat Di bawahnya Satu Sebagai PLH Dis DIC AC Kita Ganti fontnya Agak Lebih Kecil Nah Seperti ini Bapak Ibu Ya Itu Kita Menggunakan Gambar Aset Visual Text Yang Ada Pada Canva Nah Terkait Dengan Bapak Ibu Kalau di Portpoint Sering Tertimpa Urutan Itu Dimana Kita Bisa Atur Misalnya Misalnya Kita Buatnya Text Seluan Tadi Kemudian Baru Label Seperti Gini Misalnya Kita Tambah Label Kita Maunya Gambar Orang Ini Gambar Orang Ini Di Bawah Di Bawah Gambar Pencil Maka Tinggal Kita Klik Kanan Lapisan Klik Kanan Lapisan Mundur Selapis Ya Kalau Di Portpoint Itu Order Order Send To Back Bring To Back Kalau Di Canva Namanya Mundur Selapis Maju Paling Depan Mundur Paling Belakang Mundur Mundur Selapis Ini Bapak Ibu Oke Saya rasa Coba Bagus Tinggal Dieksplorasi Lagi Yang Yang Lain Nah Untuk Ini Untuk Outputnya Exportnya Gimana Keluarkan Dia Dari Canva Gimana Bapak Ibu Bagikan Kan Kita Misalnya Mau Jadikan Dia PDF Gambar Klik Bagikan Ada Sini Ada Pilihan Unduh Pilihan Unduh Ada Pilihan Jadikan Dia JPEG Ada PNG PDF Jadi Video Juga Bisa Nanti Video Kalau Dia Gambar Berarti Dia Tidak Ada Pergerakan Maka Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Ambil Yang PNG Kalau Bapak Ibu Nanti Buat LKPD Berarti Ada Berapa Lembar Jadikan Dia PDF Kalau Bapak Ibu Menggunakan Presentasi Tadi Kita Bisa Nanti Export Menggunakan PowerPoint PPT Kita Unduh Maka Proses Unduh Akan Berjalan Kita Lihat Hasil Unduhannya Sudah Selesai Kita Lihat Hasil Hasil Unduhannya Nah Ini Hasil Dari Unduhan JPG Sudah Untuk Gambar Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Kita Tempel Di Word Kita Tempel Di PowerPoint Atau Kita Jadikan Status Jadikan Konten Di Instagram Dan Sebagainya Oke Saya rasa Cukup Bapak Ibu Nanti Tinggal Di Esplorasi Nanti Tengah 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 Terima kasih.